Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pertempuran sengit yang berkecamuk di Tenggara Ukraina menandakan pertempuran telah meningkat secara signifikan. Putin mengklaim pertempuran tersebut membuat kerugian besar di pihak Ukraina. Sementara pihak Barat menyatakan KIV sedang melancarkan serangan besar-besaran. Pertempuran beberapa minggu terakhir terjadi di beberapa titik sepanjang garis depan, sepanjang 1.500 km. Ketika Ukraina melakukan serangan balasan dengan dukungan senjata dan pasukan yang dilatih oleh negara-negara Barat melawan pasukan Rusia. Putin memuji heroisme pasukannya menangkis serangan di wilayah Zaporizhia di Tenggara, menyatakan pasukan Moskow tidak hanya menghancurkan peralatan militer Ukraina, tetapi juga menyebabkan kerugian besar pada pasukan KIV. Dia menegaskan melalui televisi pemerintah bahwa serangan Ukraina di wilayah tersebut tidak berhasil. Meskipun tidak ada cara untuk memverifikasi laporan tersebut secara independen, Putin saat itu berada di St. Petersburg menghadiri pertemuan puncak dengan para pemimpin Afrika. Pasukan Ukraina hanya berhasil mencapai kemajuan bertahap sejak meluncurkan serangan balasan pada awal Juni. Dan Putin berkali-kali menyatakan Ukraina menderita kerugian besar, meskipun tanpa memberikan bukti konkret. Beberapa ribu pasukan Ukraina dilaporkan telah dikirimkan ke wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir, menurut seorang pejabat dari negara barat yang tidak diizinkan untuk berkomentar secara publik mengenai hal ini. Belum jelas apa bedanya usaha saat ini dengan upaya sebelumnya yang dilakukan oleh militer Ukraina untuk menembus pertahanan Rusia yang sangat kuat. Terima kasih telah menonton!